Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Balikpapan Kelimantan Timur terus mematangkan persiapan pelantikan anggota DPRD Balikpapan periode 2019-2024. Rencananya pelaksanaan pelantikan digilar di Balikpapan Sport and Convention Center atau BSCC Dom, Jalan Ruhi Rahayu 2, Balikpapan Selatan. Sekretaris DPRD Balikpapan Abdul Aziz saat ditemui wartawan di rumah Dinas Ketua DPRD dalam acara kitanan Aji Karya Pamungkas, mengatakan persiapan pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Balikpapan pada 26 Agustus 2019 mendatang terus dilakukan. Salah satu persiapan yang sudah dilakukan adalah gedung untuk pelantikan para wakil rakyat Kota Minyak, termasuk kegiatan dekorasi gedung serta lainnya. Selain dekorasi ruangan, Sekretariat DPRD Balikpapan juga telah menyiapkan sebanyak 5.000 undangan yang nantinya dibagikan kepada seluruh Ketua RT di Balikpapan. Untuk keluarga anggota DPRD Balikpapan yang dilantik, akan diberikan sebanyak 10 undangan guna mengakomodir keluarga para anggota DPRD yang dilantik. Lebih lanjut, menurut Abdul Aziz, dalam pelaksanaan pelantikan anggota DPRD Balikpapan periode 2019-2024 ini menelan biaya sebesar hampir 2 miliar rupiah. Pihaknya berharap pelantikan anggota DPRD Balikpapan berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan. Berapa undangan, Pak? 5.000. Kemarin berapa, Pak? 5.000 undangan. Anggarannya, Pak? Anggarannya kemarin berapa? Anggarannya kemarin? Ya, hampir 2 miliar. Anggaran 2 miliar. Pak siapa-siapa yang diundang tadi, Pak? Yang diundang siapa-siapa, ya? Yang pertama kan diundang semua RT, kematerakat. RTP Balikpapan sudah disini, dan masih-masih akutadewan, kita kasih tangan dulu, dulu keluarganya. Keluarganya nanti, semakin nanti nomornya, sama satu-satunya. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.